Intro Setiap momen perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, warga desa Mojosai Rejon Trio Rojo Kresik selalu mempunyai terobosan baru dalam memeriahkan Agususan. Beragam kegiatan digelar pada HUT ke-79 Republik Indonesia, seperti perlombaan, karnaval, hingga serga bumi dengan bermacam tumpang raksasa. Selain itu juga dilaksanakan pemberian santunan terhadap puluhan anak yatim piatu oleh warga desa Mojosai Rejon. Pemberian santunan ini digagas oleh Sukenda, kades Mojosai Rejon bersama perangkatnya dengan menyisikan gajinya disedakahkan kepada anak yatim piatu. Sehingga banyak yang peduli dengan memberikan santunan pada anak yatim piatu. Pada karnaval kemerdekaan yang digelar ini sangat meriah dari tahun sebelumnya. Terbukti kekompakan dan kebersamaan warga dengan kreatifitasnya mampu memajukan desanya. Usai pembacaan isti gosa dan doa, warga langsung berebut tumpang. Kegiatan ini termasuk untuk memperingati hak UTRI yang ke-79 dan sedekah bumi desa Mojosai Rejon tahun 2024. Dan acara seperti ini setiap tahun menjadi wajiban tahunan rutin pemerintahan desa yang tujuannya untuk meningkatkan tali silat rohim yang pertama antar warga desa Mojosai Rejon. Dan yang kedua termasuk untuk memperingati hak UTRI ini biar semangat-semangat juang anak-anak untuk mengenang jasa para pahlawan ini bisa tercapai dengan harapan yang baik. Jumlah peserta saat ini ada 32 dari peserta mulai tingkat RT. Ini tingkat RT di Samojosai Rejon. Samojosai Rejon, Alhamdulillah ini ada 86 RT, jadi hanya separuh kurang. Karena banyak kegiatan di dalam pengisian AUT ini, lomba poli dan lain sebagainya. Jadi banyak kesibukan juga, jadi tetap saya kasih apresiasi. Terima kasih banyak pada warga Mojosai Rejon, khusus dan panitia yang mendukung, membentuk acara ini bisa berjalan dengan baik pada pagi hari ini. Sementara kades Mojosai Rejon, Sukenda beserta istri dan perangkat desa terlihat ikut berjalan kaki bersama dengan peserta karnaval lainnya untuk menyusuri jalan desa Mojosai Rejon.